Indonesia ini harus dipertahankan, setengah tanah pun tidak boleh, penjajah itu kembali mengambilnya. Dalam memperingati hari kebangkitan nasional pada 20 Mei yang ke-114, pemerintah Kabupaten Banyuwangi gelar kegiatan upacara serta ziarah bersama di Taman Makam Pahlawan Wisma Raga Satria pada Jumat 20 Mei. Bupati Banyuwangi Ipuk Vestian Dhani menyampaikan, banyak pelajaran yang bisa kita adopsi dari sejarah hari kebangkitan nasional pada tahun 1908, di mana para pemuda Indonesia bersatu padu dan bertekad dalam membangun Indonesia. Ipuk ingin pemuda zaman sekarang juga turut melanjutkan perjuangan dengan bersatu saling bahu-membahu, guna bersama-sama terbebas dari permasalahan yang dihadapi, seperti ekonomi, pandemi, masalah pendidikan, serta kesehatan. Ini saatnya momentum bagi kita untuk bergerak bersama, bersatu, bergerak bersama, agar capaian yang sudah kita peroleh ini akan semakin lebih cepat lagi. Kita dibatkan semua sektor, kelompok pindah, seluruh ASN, tokoh-tokoh muda, para sesepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, bersatu padu untuk membangun Banyuwangi dan Indonesia. Turut hadir dalam upacara tersebut seluruh perwakilan instansi, TNI Polri, serta perwakilan mahasiswa dan parasiswa. Tamu kehormatan yakni para veteran yang juga hadir, Ketua DPC Veteran Kabupaten Banyuwangi, Kusnari, memaknai hari kebangkitan nasional sangat dalam, sejengkal tanah Indonesia harus tetap dipertahankan. Ia berpesan kepada pemuda penerus bangsa untuk tetap meneruskan perjuangan bangsa. Untuk generasi penerus, inilah yang harus betul-betul melanjutkan pertahanan ini. Oleh karena itu, kami berharap agar generasi muda ini tetap bertahan untuk meruruskan kelanjutan perjuangan para pejuang-pejuang yang terlalu. Saat ini, veteran yang berada di Kabupaten Banyuwangi berjumlah 111 orang. Beberapa dari mereka sudah mengalami kondisi kesehatan yang tidak prima. Avita Kamil, BINETROK MEDIA, mengabarkan. BINETROK MEDIA